Nah ini berita pertama nih lor hingga pada siang hari Kamis 2 November 2023 kemacetan panjang masih terpantau di Kelurahan Seridadi kecamatan Muarobulian jadi kemacetan ini terjadi hingga mencapai 4 km dan kemacetan yang dipicu buka tutup jalan ini akibat banjir setelah perbaikan pengecoran jalan lintas yang berado di Kelurahan Seridadi bagaimana beritanya? Ini dia pekerjaan pengecoran jalan lintas yang berada di Kelurahan Seridadi kecamatan Muarobulian yang dinilai lamban dan tidak teratur sebagai pemicu terjadinya macet panjang ratusan truk dan tangki CPO yang melintas terhambat selain itu masih terpantaunya beberapa kendaraan angkutan batu para yang tidak masuk ke kantong parkir menjadi salah satu pemicu kemacetan terjadi Dian, salah seorang sopir truk mengaku telah 2 jam terjebak macet akibat kondisi jalan yang terkenang air dan buka tutup jalan lintas kondisi ini dinilainya karena pekerjaan yang lamban dan tidak terlihat adanya petugas yang mengatur jalan tersebut Hal senada juga diungkapkan Bukhari sopir truk yang juga mengeluhkan kemacetan ini karena membuat perjalanannya terhambat Pengguna jalan berharap adanya petugas yang berjaga dan mengatur jalan lintas sehingga tidak terjadi kemacetan para seperti kali ini Selain itu, pengguna jalan juga mengharapkan ketegasan pemerintah dalam mengatur armada angkutan batu para yang melanggar aturan dengan tidak memarkirkan kendaraannya di kantong parkir Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!